Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan baik ini adalah informasi yang sangat sensitif kawan ya saya bacakan dulu beritanya ya ini saya bacakan dari media online demokrasi.id dengan judul singgung kebiasaan mengaji rektur ITK kitab suci isinya kebanyakan dongeng begitu judulnya guys Hai tidak tahu ini apa maksudnya ini Hai rekan jejak digital rektur ITK Profesor Budi Santoso Purwo Kartiko singgung kebiasaan mengaji atau membaca kitab suci viral di media sosial jejak digital rektur ITK singgung kebiasaan mengaji atau membaca kitab suci itu viral usai Budi Santoso Munai menuai sorotan publik lantara menyebut jilbab sebagai penutup kepala manusia gurun ada pun jejak digital Budi di santoso singgung kebiasaan mengaji itu diunggah pengguna Twitter Denial Dream name seperti dilihat pada Senin 2 Mei 2022 unggahan jejak digital rektur institut teknologi Kalimantan tersebut sentak berlar luas di dunia maya usai dibagikan netizen nku saja jejak digital memang kejam cuik Sanitizen dilihat dari foto tangkatan jejak detail akun militer milik rektur ITK tersebut yakni Budi Santoso Purwo Kartiko tampak profesor itu mengementari postingan seorang netizen bernama Anita Niawati Budi mengatakan kepada Anita Niawati apa bagusnya kebiasaan mengaji kitab suci tanpa tahu artinya tulis Budi Santoso menanggapi komentar Budi tersebut Anita Niawati pun menyebut jika Budi tak tahu arti ayat dalam kitab suci itu kitab suci itu maka dia bisa membaca tafsirannya Budi Santoso Purwo Kartiko iya akan bisa baca tafsirnya ujar akun Anita Niawati menjawab balasan komentar Anita Niawati Budi Santoso pun mengaku pernah melakukan kebiasaan mengaji saat dirinya kuliah S3 dulu menurutnya kitab sucian dulunya sering ia baca itu kebanyakan isinya hanyalah dongeng zaman dulu Anita Niawati saya pernah melakukan itu saat kuliah S3 dulu kitab suci suci kebanyakan isinya dongeng zaman dulu bebernya maka dari itu menurut sang rektur itika dirinya saat ini lebih suka membaca berita dibanding melakukan kebiasaan mengaji atau membaca kitab suci lantaran hal itu lebih menambah wawasannya jadi saya lebih suka baca sains ini saat berita terkini untuk menambah wawasan ujarnya hai 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 luar biasa nih profesor ini Hai jadi dia baca Al-Quran dan tafsirannya kemudian mengatakan itu banyak dongeng isinya dongeng isinya dongeng saya tidak tahu ini profesor ini apakah terlalu pintar atau cuma mau ngetes para ulama atau bagaimana saja tidak tahu mungkin sekimintarnya kali Hai dalam Al-Quran itu kan ada perintah dari Allah ada larangan dari Allah kemudian Allah memberikan ya contoh-contoh kejadian yang mana kejadian itu ada hikmahnya di situ Allah berturman memberikan contoh ini yang baik ini yang buruk kok profesor ini bilang dongeng Hai inilah saya tidak tahu ini semakin tua semakin pintar atau semakin apa saya nggak paham kawan yang jelas pernyataan sama profesor ini ini pro kontra dan ini bisa membuat hal-hal yang tidak baik kawan di profesor Budi ini saya tidak tahu agamanya apa Islam kali ya Islam kali dan sering membaca Al-Quran hanya pada saat S3 jadi mungkin si profesor ini menganggap Al-Quran itu seperti buku-buku lain kayak buku-buku bacaan kali ya ya jadi seperti buku-buku bacaan lah dibuatnya kayak buku-buku cerita sejarah mungkin cerita-cerita kartun atau apapun cerita-cerita drama mungkin itu anggapannya kali ah saya jawab belum tahu mungkin mudah-mudahan para ustadz para ulama para kia bisa menjelaskan ini pernyataan daripada si profesor Budi ini yang mengatakan isinya kurang kebanyakan dongeng masa lalu kok dongeng itu berarti kan si profesor ini gak percaya dengan firman Allah tidak percaya dengan ayat suciel Quran tapi itu gak apa-apalah urusan dia lah itu urusan dia ya tapi kalau misalnya bisa jadi ini ada pengikutnya ini bisa jadi ada pengikutnya nih si profesor ini ya kan nah saran saya ini harus segera di luruskan diklarifikasi biar tidak ribut jangan sampai masuk ke merusak persatuan Indonesia ya membuat umat muslim marah dan sebagainya seharusnya profesor tidak perlu ngomong seperti itu seperti dongeng ii bahaya juga profesor ini ya kalau saya pribadi tetap mendoakan profesor ini panjang umur lancar jeki dan bisa lebih mengahami lagi apa isi daripada kitab suciel Quran yang disebutnya kebanyakan dongeng ini saja kawan silahkan saudaraku berikan tanggapannya kritikannya terkait yang disampaikan oleh si profesor Budi ini cuma yang saya berpesan tidak perlu menghina mencaci memaiki merendahkan maupun meremehkan cuma ini harus ada yang diluruskan khususnya para ahli agama demikian kawan tetap semangat dan bagikan video ini agar semakin banyak yang paham Merdeka NKR Kamati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh